Bangunan Pasar Besar Ngawi atau PBN pasca dirismikan Presiden RI Jokowi-Dodo pada Desember 2021 telah tertata sangat apik. Namun sayangnya masalah kebersihan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah kaum faten Ngawi. Terbatasnya jumlah tenaga kebersihan dikhawatirkan akan membuat kondisi pasar ini tidak terawat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Ngawi Yusuf Rosyadi mengaku jika tenaga kebersihan di PBN hanya 11 orang. Diakuinya jumlah itu masih kurang ideal dengan luasan PBN. Hal ini berdampak pada beban tugas dan kinerja para tenaga kebersihan yang dipastikan juga akan bertambah. Bahwa sistem pengelolaan sampah yang ada di pasar besar nanti itu tidak hanya dilakukan oleh kita tetapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada di pasar antara pedagang. Pedagang bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungannya. Kemudian juga mereka akan menyediakan tempat sampah di masing-masing tempat dagangan dengan menggunakan misalnya kresek dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti petugas kita akan mengumpulkan sampah-sampah yang ada di mereka kemudian akan dimasukkan di tempat pembangunan sampah TPS kita. Pak selain sampah menjadi tanggung jawab pedagang, ada nggak rencana untuk penambahan petugas kebersihan sendiri mengingat dengan kondisi pasar yang sudah lebih baik? Petugas kebersihan sampai hari ini kita masih tetap mengulai 11 orang ya. Yang dulu 11, sekarang 11, cuman sekarang lebih intensif. Artinya intensif itu sistem penyapuan itu dilakukan 2 jam sekali. Kemudian ngepelnya itu 3 kali dalam 1 hari. Jadi sistemnya lebih intensif, kemudian pengawasan juga, karena harapan kita bahwa pasar ini tidak hanya sebagai tempat transaksi, tapi juga destinasi wisata. Tapi yang jelas tidak ada penambahan petugas kebersihan ya? Tidak ada, sementara masih seperti yang dulu 11. Diketahui, pemerintah pusat telah membangun pasar besar Ngawi melalui kementerian PUPR dengan alokasi anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Keberlangsungan pasar sebagai pusat perekonomian perdagangan di setiap daerah harus benar-benar diperhatikan, termasuk tetap menjaga kebersihan serta menjaga lingkungan pasar. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.